Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-107 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Rajapura ternyata menyiapkan pertahanan berlapis di sekitar kota Kadipaten Untuk membendung gempuran pasukan kita Selain Karangulu, mereka juga membangun benteng pertahanan di Pakuwon Getas Tempat itu memiliki pertahanan alam yang baik dengan sungai yang mengelilingi separuh lebih tempat itu Ini semua adalah taktik perang yang otaknya adalah Tumenggung Gurunwangi Salah satu perwira tinggi prajurit Rajapura Kakang tentu ingat dengan Galungwangi dan Pangeran Suryanata bukan? Tanya Senopati Muda Jarasanda Segera, Galungwangi Bukankah dia adalah pengawal pribadi Pangeran Suryanata dari Rajapura? Rupanya Senopati Agung Narapraja masih ingat dengan dua orang pemberontak di awal pemerintahan Prabu Jayangrana itu Kakang Senopati Agung Benar, Tumenggung Gurunwangi adalah anak dari Galungwangi, pengawal pribadi Pangeran Suryanata Di alah otak dari pemberontakan Rajapura terhadap Panjalu Ucapan Senopati Muda Jarasanda membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut mendengarnya Bangsat kecil itu sudah beruntung Gusti Prabu Jayangrana mengampuni nyawanya dan ibunya Tapi setelah dewasa malah merongrong kewibawaan pemerintah pusat Akanku bunuh dia dengan tanganku sendiri Dimas Jarasanda, segera paparkan situasi di dalam benteng pertahanan getas Besok pagi kita gempur mereka, ucap Senopati Agung Narapraja dengan berapi-api Senopati Muda Jarasanda lalu memaparkan hasil pekerjaan pasukan Lowobengi Saat itu disusunlah rencana penyerbuan terhadap benteng pertahanan getas Yang menjadi benteng pertahanan terakhir Rajapura sebelum memasuki kota Kadipatennya Sementara para prajurit Panjalu sibuk mengatur rencana untuk menundukkan para prajurit Rajapura Sebuah perahujung besar berbendera biru-merah bergambar burung Garuda nampak mendekati pelabuhan Halong Di geladak kapal Jung, puluhan orang yang menumpang kapal besar itu menatap daratan dengan wajah sumringah Seorang pemuda tampan berpakaian biru tua nampak berdiri di haluan kapal tersenyum tipis sembari berkata Tanah Jawa Dwipa, aku kembali Rasa rindu yang mengebu pada tanah kelahirannya jelas terpancar dari wajah tampan Panjit Tejo Laksono yang berdiri di haluan kapal Jung besar Hampir enam purnama sudah dia meninggalkan tanah Jawa Dwipa untuk menjadi duta besar Panjalu untuk persahabatan dengan kekaisaran Song Itu waktu yang cukup lama untuknya menapaki negeri asing yang sama sekali berbeda adat, budaya serta kebiasaan dengan yang ia lakukan selama ini Luf Jingga mendekati Panjit Tejo Laksono dari sebelah kiri sang pangeran muda dari kadiri ini Tanpa malu-malue putri dari resi Damarmoyo itu memeluk pinggang Panjit Tejo Laksono Memang tinggi tubuh Luf Jingga hanya di sepundak sang pangeran muda Di antara para wanita Panjit Tejo Laksono, dia adalah yang kedua setelah Gayatri yang hanya sedada sang pangeran Ayuratna adalah yang paling jonggerang, jangkung, karena tingginya setelinga Panjit Tejo Laksono, Song Zhao Meng pun sedikit lebih tinggi di atas Luf Jingga Akhirnya kita sampai juga pulang ke tanah Jawa Dwipa ya Gusti Pangeran Aku sudah rindu makan ikan bakar bersama dengan Gusti Pangeran di warung makan di dekat istana Kadipaten Kalinga sana Ujar Luf Jingga sembari tersenyum penuh arti Hehehe iya Luf, hampir enam purnama kita meninggalkan tempat ini Entah ada perubahan apa yang terjadi Tapi aku berharap bahwa Panjit Tejo Laksono Sembari menatap ke arah dermaga pelabuhan Halong yang terlihat semakin dekat Song Zhao Meng pun tak mau kalah Segera Putri Kaisar Hui Zong itu memeluk pinggang Panjit Tejo Laksono dari arah kanan Sembari mengerucutkan bibirnya yang merah merona Kau kenapa Meng Er? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Panjit Tejo Laksono mengalihkan perhatiannya pada Song Zhao Meng Luf Jingga ikut menoleh ke arah perempuan cantik asal tanah Tiongkok itu segera Kakak Ti senang karena sampai di Tanah Jawa Dwi Pa Sedangkan aku harus berpisah dari Tanah Tiongkok untuk seterusnya Aku tidak punya siapa-siapa di sini Hanya Kakak Ti yang aku punya di sini Jadi aku hanya berharap agar Kakak Ti memperlakukan aku baik di masa depan Sahut Song Zhao Meng seraya menoleh ke arah lain Ada bulir bening yang mengembang di mata indah perempuan cantik itu Tangan kanan Panjit Tejo Laksono segera menyentuh pipi Song Zhao Meng Hingga perempuan cantik itu menoleh ke arah Panjit Tejo Laksono Dengan lembut Panjit Tejo Laksono mengusap air mata yang menetes dari sudut mata Song Zhao Meng Kau ini bicara apa? Meng Er, aku seorang ksatria sejati Pantang bagiku menarik kata-kata yang pernah ku janjikan kepada Kaisar Hui Zong saat aku menyatakan ingin bersamamu Kau harus percaya denganku, Meng Er, percayalah Aku akan bersikap adil kepadamu, Luth Jingga, Gayatri maupun pada Ayuratna Ucapan Panjit Tejo Laksono langsung membuat Song Zhao Meng segera tersenyum tipis Dan menyenderkan kepalanya di dada bidang Panjit Tejo Laksono Dengan diapit oleh dua orang perempuan cantik itu Panjit Tejo Laksono kembali menatap ke arah dermaga Pelabuhan Halong Yang sebentar lagi menjadi pelabuhan kapal jungbesar yang telah membawanya kembali ke tanah Jawa Dwipa Pelabuhan Halong merupakan salah satu pelabuhan besar di masa itu Menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal besar dari mancanegara Banyak sekali pedagang dari negeri seberang lautan seperti Champa, Kambuja Desa, Tiongkok, Gujarat dan India Yang berdagang ke Nusantara kala itu selalu memilih singgah di Pelabuhan Halong sebelum kembali ke negerinya Selain itu pedagang negeri-negeri Nusantara seperti Sriwijaya di Pulau Andalas Bedahulu di Pulau Bali, Tanjung Pura di Pulau Borneo, Luwu di Pulau Sulawesi seringkali datang ke Panjalu Untuk membeli barang dagangan seperti beras, emas, barang kerajinan kulit, aneka senjata, alat pertanian dan beberapa hasil bumi lainnya Ini menjadikan Pelabuhan Halong sebagai pasar perdagangan barang besar di samping sebagai bagian dari kota Kalinga Yang menjadi pusat pemerintahan kadipaten tertua di wilayah barat Panjalu ini Ratusan kapal-kapal besar berbendera manca nampak berlabuh di Pelabuhan Halong Berbagai macam orang asing juga terlihat ramai berlalu-lalang didermaga dengan segala kesibukan mereka masing-masing Beberapa pekerja dan kuli angkut barang nampak bermandikan keringat Menjual tenaga untuk mendapatkan upah demi keluarga Nampak naik turun dari kapal-kapal besar yang memang menjadi sarana perdagangan antar negara waktu itu Semilir angin laut yang dingin menerpa wajah tampan Panji Tejo Laksono saat perahu Jung besar yang dia tumpangi mulai bersandar di Pelabuhan Halong Rakrian Purusoma segera mendekati Panji Tejo Laksono, Lu Jingga dan Song Zhao Meng yang masih berdiri di haluan kapal Jung setelah kapal Jung telah bersandar sempurna di pelabuhan Mohon ampun Gusti Pangeran, kapal kita sudah merapat Silahkan Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono jalan-jalan sembari menunggu para prajurit membongkar barang bawaan kita Ujar Rakrian Purusoma segera Panji Tejo Laksono mengangguk mengerti Wan Yanlan yang ada di belakang kapal menatap ke arah Panji Tejo Laksono dan kedua wanitanya yang bersiap untuk turun Ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan olehnya melihat itu semua Rupanya kedatangan Sang Pangeran Muda dari Kadiri itu sudah menjadi perhatian utama Kepala Pelabuhan Halong yang melihat perahujung besar berbendera biru merah bergambar burung Garuda ini Dia masih ingat betul dengan bendera biru merah itu saat mengantar kepergian Panji Tejo Laksono bersama Adipati Agni Breta Buru-buru Kepala Pelabuhan Halong yang bernama Empu Sukerta ini mendekati tangga kapal bersama dua orang pengawal pribadinya Begitu Panji Tejo Laksono mulai menuruni tangga kapal Jung diikuti oleh Lu Jingga dan Song Zhao Meng Empu Sukerta segera menghormat pada Sang Pangeran Muda Selamat datang di Pelabuhan Halong, Gusti Pangeran Hamba Empu Sukerta Kepala Pelabuhan Halong mengaturkan sembah Ujar Empu Sukerta sembari menyembah pada Panji Tejo Laksono Terima kasih atas penyambutanmu, Empu Sukerta, jangan menyembahku seperti itu Aku hanya manusia biasa, bukan dewa dari kahyangan Suralaya yang patut kau agumkan Bangunlah, ucap Panji Tejo Laksono segera Sendiko Dawuh Gusti Pangeran Mari kita beristirahat sejenak di gubuk hamba sambil menunggu para pengangkut barang menurunkan barang bawaan Gusti Pangeran Empu Sukerta menghormat pada Panji Tejo Laksono Silahkan Empu Sukerta menjadi caraka, setelah Panji Tejo Laksono berkata demikian Empu Sukerta segera berjalan di depan sebagai penunjuk jalan Panji Tejo Laksono bersama Lu Jingga dan Song Zhao Meng pun bergegas mengikuti langkah Empu Sukerta menuju kediamannya yang terletak tak jauh dari dermaga Pelabuhan Halong Empu Sukerta membawa Panji Tejo Laksono dan kedua calon istrinya beristirahat di pendopo kediamannya Dua orang pelayan Empu Sukerta segera menyuguhkan kendi air minum dan beberapa makanan ringan seperti pisang rebus dan getu Silahkan dinikmati Gusti Pangeran, mohon maaf hanya seadanya saja Ujar Empu Sukerta segera Terima kasih banyak atas ini semua, Empu Sukerta Ini sudah cukup untuk mengobati kerinduanku pada tanah Jawa Dwipa Oh iya, ada kabar apa di wilayah Kadipaten Kalingga sekarang? Tanya Panji Tejo Laksono sembari menerima cangkir yang baru saja diisi air minum dari kendi tanah liat oleh Lu Jingga Eh mohon maaf sebelumnya Gusti Pangeran Tapi kini Kadipaten Kalingga sedang waspada terhadap kemungkinan akan datangnya serangan dari Kadipaten Rajapura Empu Sukerta nampak menghela nafas berat Mendengar jawaban itu, Panji Tejo Laksono terkejut bukan main Serangan dari Kadipaten Rajapura Apa maksudmu, Empu Sukerta? Mohon ampun Gusti Pangeran Saat ini Panjalu sedang berperang melawan pihak Kadipaten Rajapura Mereka telah menyatakan diri sebagai penuntut hak atas tahta kerajaan Panjalu Yang sempat menjadi pertikaian antara Gusti Prabu Jayangrana dan Pangeran Suryanata dahulu Ujar Empu Sukerta sembari menghormat pada Panji Tejo Laksono Apa ah, Panji Tejo Laksono langsung berdiri dari tempat duduknya Dia benar-benar tidak menyangka kalau selama kepergiannya ke Tanah Tiongkok akan terjadi hal besar seperti ini Kalau begitu, aku tidak boleh berdiam diri dan bersantai seperti ini Empu Sukerta, tolong kau panggil seluruh prajurit pengawal pribadiku yang ada di kapal Jung Suruh mereka menyusulku ke Istana Kadipaten Kalingga sekarang juga Perintah Panji Tejo Laksono segera Sendiko Dawuh Gusti Pangeran jawab Empu Sukerta seraya menghormat pada Panji Tejo Laksono Setelah memberikan perintah kepada Empu Sukerta Panji Tejo Laksono langsung merapal mantra ajian halimunnya Sembari memegang tangan Luh Jingga dan Song Zhao Meng Selarik kabut putih tipis menutupi seluruh tubuh mereka bertiga dan sekejap mata Kemudian Panji Tejo Laksono, Song Zhao Meng dan Luh Jingga sudah menghilang dari pandangan Mata Empu Sukerta Kepala Pelabuhan Halong itu terperangah melihat itu semua Sungguh seorang calon raja besar yang sakti mandraguna Aku harus cepat menemui para pengawal Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono di Dermaga Wundu, Kunting, ayo kita ke pelabuhan sekarang Empu Sukerta sembari memberikan perintah kepada dua orang pengawal pribadinya Bergegas menuju ke arah Dermaga Pelabuhan Halong Ayu Ratna sedang asyik menikmati udara pagi di Taman Sari Keputren Istana Kadipaten Kalingga Saat seorang dayang istana berlari menuju ke arahnya Dayang bernama Sukesi itu hampir saja terjatuh karena jaridnya tersangkut lantai batu Kenapa kau seperti dikejar setan begitu, Sukesi? Tanya Ayu Ratna sembari terheran-heran melihat ulah Sukesi yang aneh Huf hu hu, i itu Gusti Putri i itu Sukesi ngos-ngosan mengatur nafasnya Ita itu apa, Kesi? Bicara yang jelas biar aku mengerti apa maksud omonganmu Bentak Ayu Ratna yang kesal karena omongan Sukesi Itu-itu Gusti Putri Calon suami Gusti Putri, Gusti Pangeran Panjit Tejo Laksono ada di Pendopo Agung Lapor Sukesi setelah tersengal-sengal mengatur nafas Mendengar itu, Ayu Ratna tanpa menunggu lama langsung berlari menuju ke arah Pendopo Agung Kadipaten Kalingga Sukesi yang masih belum berdiri tegak Justru kesenggol tubuh Ayu Ratna hingga jatuh terjerembab ke arah Bebungaan yang tumbuh subur di Taman Sari Istana Begitu sampai di Pendopo Agung, Ayu Ratna yang melihat Panjit Tejo Laksono langsung berlari Menuju ke arah Sang Pangeran Muda dan menubruknya tanpa mempedulikan Iyagi dengan tatapan mata beberapa orang Yang ada di tempat itu Kang Mas Pangeran, aku rindu sekali dengan muhuhuhuhu Air mata kebahagiaan langsung tumpah di mata Ayu Ratna Betapa dia merindukan sosok lelaki tampan itu selama beberapa purnama ini Wajah tampan Sang Putra Sulung Prabu Jayangrana ini selalu membayangi di setiap minggunya Panjit Tejo Laksono tersenyum penuh arti mendapat perlakuan seperti itu dari Ayu Ratna Sang Pangeran Muda itu memeluk rat tubuh ramping Ayu Ratna Setelah cukup lama mereka berpelukan, terdengar suara deheman keras dari belakang Ayu Ratna Ehem-ehem Mendengar itu, Ayu Ratna segera menoleh ke arah sumber suara yang temyata adalah suara Adipati Agnibrata Melihat kehadiran ayahandanya, Ayu Ratna segera melepaskan pelukannya pada Panjit Tejo Laksono Dengan wajah merona merah menahan malu Buru-buru Ayu Ratna segera beringsut mendekati Lucinga yang berdiri di belakang Sang Pangeran Muda Maaf karena gangguannya, nakmas pangeran, begitulah ceritanya Adipati Waramukti memang menuntut hak atas tahta Kerajaan Panjalu Karena menganggap keturunan Pangeran Suryanata lebih berhak ujar Adipati Agnibrata sembari tersenyum simpul Ini tidak bisa disebut menuntut hak Kanjeng Adipati Agnibrata Tapi lebih pada upaya untuk makar terhadap pemerintahan yang sah Aku ingin meminta bantuan kepada Kanjeng Adipati Agnibrata untuk meminjamkan para prajurit Kalinga Sebagai pasukanku yang akan menyusul rombongan prajurit Panjalu yang sudah lebih dulu berangkat Apa Kanjeng Adipati Agnibrata bisa melakukannya? Tanya Panjit Tejo Laksono segera Tentu, tentu saja, nakmas pangeran Kau adalah calon menantuku Hak milikku juga merupakan hak milikmu juga Ujar Adipati Agnibrata sembari tersenyum tipis Mendengar jawaban itu Panjit Tejo Laksono menarik nafas lega Ayuratna dengan halus menyikut pinggang Luh Jingga yang berdiri di sampingnya Sembari menatap ke arah Song Zhao Meng yang nampak tenang di belakang Panjit Tejo Laksono Dengan suara lirih, dia bertanya kepada Luh Jinggar Siapa perempuan itu, Luh? Nanti aku jelaskan Nimas Ayu, sekarang kita selesaikan dulu pertemuan dengan ayahandamu ini Bisik Luh Jingga yang membuat Ayuratna terdiam Meski memendam sejuta rasa penasaran dengan kehadiran sosok perempuan cantik berkulit kuning ini Namun Ayuratna memilih untuk diam sementara waktu Nakmas Pangeran Panjit Tejo Laksono, aku tahu kau baru tiba dari perjalanan jauh Istirahatlah barang semalam sebelum kau membantu para prajurit Panjalu menggempur pemberontak Rajapura Aku tahu kau sakti mandraguna, tapi untuk memenangkan sebuah peperangan Ketenangan jiwa dan sehatnya raga juga diperlukan untuk membawa pulang kemenangan Ujar Adipati Agni Brata sembari tersenyum simpul Kanjeng Romo Adipati benar Kangmas Lagipula bukan hanya kau yang butuh waktu istirahat Kau mungkin masih mampu bertarung Tapi anak buahmu bagaimana? Mereka tidak setangguh Kangmas Pangeran Tejo Laksono Masih butuh waktu istirahat walaupun cuma sehari Selain itu, mengumpulkan para prajurit Kadipaten Kalinga yang tersisa setidaknya butuh waktu setengah hari Jadi untuk kali ini saja, Kangmas Pangeran Panjit Tejo Laksono ikuti kata-kataku ya Sambung Ayu Ratna segera Ucapan dari Putri Adipati Agni Brata ini akhirnya membuat Panjit Tejo Laksono menarik nafas dalam-dalam Kau benar, Dinda Ratna Sebaiknya aku memang mempersiapkan diri para prajurit yang akan mengikutiku Terima kasih sudah mengingatkanku Panjit Tejo Laksono mengangguk mengerti Setelah itu, Adipati Agni Brata meminta agar Panjit Tejo Laksono beristirahat sebentar di balai tamu kehormatan Kadipaten Kalinga Sebelum kedatangan Tumenggung Ludaka, Tumenggung Rajekwesi, Rakrian Purusoma dan Demung Gumbrek Dihiringi oleh Ayu Ratna, Luh Jingga dan Song Zhao Meng Putra sulung Prabu Jayangrana itu melangkah meninggalkan pendopo agung Kadipaten Kalinga Begitu sampai di balai tamu kehormatan, Panjit Tejo Laksono langsung duduk bersila di lantai serambi Ketiga orang perempuan cantik yang mengikuti langkahnya pun ikut melakukan hal yang sama Rasa penasaran Ayu Ratna yang besar membuat Putri Adipati Agni Brata ini langsung angkat bicara setelah mereka duduk bersama Maaf Kang Mas Pangeran Panjit Tejo Laksono Aku sedari tadi ingin sekali tahu siapa perempuan ini Kenapa dia terus selalu menempel padamu Rasa cemburu Ayu Ratna benar-benar terlihat dari nada bicaranya Ini adalah Putri Kaisar Hui Zong dari daratan Tiongkok Namanya adalah Song Zhao Meng, kalau panggilan akrabnya adalah Meng Er Kau tahu Dinda Ratna, tugasku adalah sebagai Duta Besar Panjalu untuk persahabatan dengan Kekaisaran Song di negeri Tiongkok Kaisar Song sendiri berkata kepadaku Jika ingin menjalin hubungan baik dengan tanah Tiongkok harus lewat jalur kekerabatan Jadi demi tugas yang diberikan oleh Ayahanda Prabu Jayeng Rana Aku menerima Song Zhao Meng sebagai istriku yang menjadi bukti bahwa Panjalu berkerabat dengan Kekaisaran Song lewat pernikahan Aku minta kau mengerti tentang hal ini Dinda Ratna Ujar Panjit Tejo Laksono sembari menatap ke arah Ayu Ratna dengan sejuta pertanyaan Mendengar jawaban Panjit Tejo Laksono, Ayu Ratna menghela nafas panjang Sebagai putri dari seorang Adipati, dia sudah tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi Aku mengerti Kang Mas Pangeran, tapi aku harus jadi permaisuri pertamamu Dan hanya ini syarat yang aku inginkan Ayu Ratna menunggu jawaban dari Sang Pangeran Muda dari Kadiri Tentu saja, kau tetap menjadi permaisuri pertamaku Gayatri adalah selir pertama dan Luh Jinga adalah selir kedua Panjit Tejo Laksono menarik nafas lega Untuk putri Kaisar Song ini, dia akan menjadi permaisuri kedua Mukang Mas Pangeran? Tanya Ayu Ratna segera, benar yang kau ucapkan, Dinda Ratna, Meng Er akan menjadi permaisuri kedua Tapi sebelum aku menikahinya, akan ku berikan nama Panjalu kepadanya Meng Er, untuk selanjutnya kau akan ku panggil dengan nama Dewi Wulandari Agar semua orang di seluruh wilayah Panjalu mengenalmu sebagai permaisuri yang memiliki nama sesuai dengan bahasa mereka Panjit Tejo Laksono tersenyum penuh arti pada Song Zhao Meng Tato yang sekarang bernama Dewi Wulandari Aku mengerti apa maksudmu, kakak Ti Mulai sekarang pun aku akan memanggilmu dengan panggilan Kang Mas Pangeran Seperti yang kakak Ratna ucapkan, Song Zhao Meng alias Dewi Wulandari mengangguk mengerti Di dia bisa bahasa kita Kang Mas Pangeran, kaget Ayu Ratna mendengar ucapan Song Zhao Meng alias Dewi Wulandari yang mulai fasih berbahasa Jawa kuno Hehehe, tentu saja Nimas Ayu Selama berbulan-bulan, Nimas Meng Er, eh maksudku Nimas Wulandari ini belajar bahasa Jawa kuno pada Paman Purusoma dan juga aku Jadi sekarang kita bisa saling mengerti satu sama lain karena bahasa Jawa kunonya Sahut Luh Jinga sembari tersenyum tipis Wulandari memberikan hormat kepada permaisuri pertama Kang Mas Pangeran, Song Zhao Meng alias Dewi Wulandari membungkukan badannya pada Ayu Ratna Putri Adipati Agni Brata ini jengah bukan main Eh tidak perlu seperti itu Wulandari, jangan bersikap seperti itu, aku jadi tidak enak hati lo hehehe Kikuk sikap Ayu Ratna seketika membuat Luh Jinga dan Song Zhao Meng alias Dewi Wulandari terkekeh geli Suasana kaku di beranda balai tamu kehormatan Kadipaten Kalinga itu pun segera cair dengan canda tawa mereka Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh